Orang yang akan menekuni atau menjalani karir di industri perkebunan. Terima kasih sudah hadir. Ini tahapan, tahap kedua, gelombang kedua rekrutmen atau penerimaan masyarakat baru di SIPAP untuk dua jurusan atau penyelesaian. Yang daftar hanya sekitar 80-an lah, 80 atau 90 orang gitu. Yang lulus 31, tapi ada cadangan 21 orang. Jadi total 52 kalau hadir semua. Sebelumnya gelombang satu sekitar 100-an ya, 100 orang yang sudah diberima. Sudah registrasi 95 persen. Ini masuk ke gelombang ketiga. Masih ada dua gelombang lagi sih, gelombang ketiga sama empat. Kita 400 lah. Yang diperima itu, Pak? Ya, antara 300 sampai 400 lah. Karena kita ada nanti peluang, ada biasiswa juga. Untuk ulang, dua tahun belakangan ini kita dipercaya kementerian keuangan. 60 orang, biasiswa dari kementerian keuangan. Undang-undang kita, ya harapannya dapat lagi lah. Sama penelusuran minat, bakat, dan kemampuan. Selain kita sudah difasilitasi juga dari LDT untuk bidik misi. Sekarang namanya Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Kita diberi kuota kemarin 40 ya. Berarti gratis kalau 100 persen uang kuliah kemudiannya? Ya, ada beberapa, ini skema sih, ada yang gratis. Sama sekali yang dari kementerian keuangan itu gratis sama sekali. Ada beberapa skema nanti yang, apa namanya, untuk jalur khusus dari anak-anak karyawan BTP gitu ya. Mungkin itu yang masih proporsional. Jadi gini, Bang. Stipab ini kan menyiapkan calon-calon pengisi pelaku di industri perkebunan. Khususnya perusahaan, baik swasta maupun BUMN. Mereka menetapkan standar. Tinggi badan, tidak boleh buta warna, kemudian postur tubuh, masuk kesehatan medical, hasil medical check-up juga gitu. Itu yang kita temukan, kita fasilitasi menggunakan seleksi ini. Jadi seleksi yang diikuti mereka ini mulai dari tes kecerdasan, matematika, bahasa Inggris, psikotest. Psikotest pun ada intelijensi umum, ada kepribadian sama sikap kerja. Itu di tes online. Nah, kita mengakomodir, apa namanya, dari luar daerah gitu. Nah, kemudian kita saring, kita seleksi. Ada tahapan tes fisik dan kesamaptaan dan kesehatan. Itu kita buat berturut-turut dalam dua hari. Tapi kalau minimal ada pesan 160. Berat badan? Berat badannya menyesuaikan dengan indeks masa tubuh antara ideal ya, antara 18 sampai 24. Kalau yang indeks masa tubuhnya agak over ya, Bang. Jangan tersinggung. Kita masukkan, apa namanya, area pembinaan. Kita minta untuk tinggal di asrama. Pembinaan. Terima kasih. selamat menikmati